Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Ada hadis nabi menarik untuk kita kaji Abagadul halal illallah Atalak Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah Ialah perceraian Ini menarik Bapak Ibu Umat Islam di Indonesia ini Sudah hampir 30 persen perceraian setiap tahun Jadi kalau perkawinannya 2 juta 100 ribu orang Bayangkan 30 persen Di antaranya di perceraian Kalau terjadi perceraian Pasti ada orang miskin baru yang namanya Perempuan dan anak Kenapa perempuan yang punya harta tidak bergerak Mobil Tanah, sertifikat itu biasanya suami Kenapa anak Ya tadinya Di sekolah unggulan di antar bapaknya Sekarang gak ada bapaknya kan Sekolah di belakang rumah Belajar gak belajar Akhirnya stres anaknya kan Perceraian itu bahaya Bapak Ibu Bagaimana kita bisa mencita-citakan Sebuah negara ideal Kalau Masyarakatnya berantakan rumah tangganya kan Negara besar itu adalah rumah tangga Yang sakin sama wadahnya kuat Nah hati-hati nih Perceraian yang paling parah Usia pasangan rumah tangga 5 tahun ke bawah Jadi sebelum usia rumah tangganya mencapai 5 tahun Jangan bangga, jangan sok 80% perceraian adalah pasangan usia rumah tangga muda Sesudah 5 tahun sudah mulai berkurang Dan perceraian sekarang ini juga menarik untuk dikaji ya Karena didominasi oleh cerai gugat Ya 65% perceraian di pengadilan itu Istri yang menceraikan suami Hati-hati jadi suami sekarang Kalau dulu kayak menceraikan suami Sekarang yang paling banyak menceraikan adalah sang istri Mengantri tuh istri menceraikan suaminya sekarang Apa penyebabnya? Allahuakbar Karena itu Ya Mari kita menjadikan perceraian itu sebagai jalan pintu darurat benar Jangan terlalu egois Sehingga bercerai anak kita jadi korban Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih